Intro Nah pada soal diketahui suatu persamaan reaksi yaitu 2A plus B2 menjadi 2AB Nah kemudian diketahui juga persamaan laju reaksi untuk reaksi tersebut yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2 Yang ditanyakan disini adalah yang pertama yaitu order reaksi terhadap A Yang B order reaksi terhadap B Yang C order reaksi totalnya Dan yang D bagaimana perubahan laju reaksi jika konsentrasi B tetap dan konsentrasi A diperbesar 3 kali Yang E perubahan laju reaksi jika konsentrasi A tetap dan konsentrasi B diperbesar 2 kali Jadi kita dapat menjawab soal A, B, dan C dengan menggunakan persamaan laju reaksi yang diketahui Jadi dari persamaan laju reaksi itu yang A kita akan menentukan order reaksi terhadap A Nah pangkat pada masing-masing konsentrasi itu menunjukkan order reaksi masing-masing Znya Jadi konsentrasi A ini kan pangkat 1 seharusnya Nah kemudian konsentrasi B ini pangkat 2 Nah ini menunjukkan order reaksi dari masing-masing Z Maka yang A order reaksi Z A yaitu sama dengan 1 Dan yang B order reaksi Z B yaitu sama dengan 2 Karena Z B nya itu pangkat 2 Nah kemudian order reaksi totalnya yaitu order reaksi Z A ditambah dengan order reaksi Z B Yaitu 1 tambah 2 sama dengan 3 Jadi order reaksi totalnya yaitu 3 Nah selanjutnya kita akan menentukan perubahan laju reaksi jika konsentrasi B tetap Dan konsentrasi A itu diperbesar 3 kali Nah untuk menentukan perubahan laju reaksinya Maka digunakan perbandingan laju reaksi awal dengan laju reaksi setelah konsentrasi A itu diperbesar Nah rumusnya yaitu kita misalkan R1 Nah R1 ini merupakan laju reaksi setelah Nah R0 ini laju reaksi awal Itu sama dengan K dikali Nah konsentrasi A pada laju reaksi yang kedua kan diperbesar 3 kali Jadi disini langsung saja kita tuliskan 3A Kemudian dikali dengan konsentrasi B kuadrat Karena konsentrasi B nya tetap Nah yang ini sesuai rumus atau persamaan order reaksi awal Nah disini K sama kan Kemudian B kuadrat juga sama Jadi bisa kita coret Nah maka R1 per R0 itu sama dengan 3A per A Nah disini A nya bisa kita coret Karena sama-sama maka R1 itu sama dengan 3R0 Nah ini artinya laju reaksi nya itu juga akan diperbesar 3 kali Nah kemudian yang E kita akan menentukan perubahan laju reaksi Jika konsentrasi A tetap dan konsentrasi B diperbesar 2 kali Nah rumusnya sama seperti kita menggunakan rumus pada D Yaitu R1 per R0 sama dengan K Nah konsentrasi A nya kan tetap Jadi konsentrasi A tetap Kemudian konsentrasi B nya itu diperbesar 2 kali Jadi disini 2B kuadrat Kemudian K Nah ini sesuai persamaan laju reaksi awal Nah jadi R1 per R0 itu sama dengan Nah karena K dan ininya sama ya K dan konsentrasi A sama Jadi kita coret Maka tinggal 2B kuadrat Nah 2B kuadrat kan 4 Kemudian konsentrasi B kuadrat Dibagi dengan konsentrasi B kuadrat Nah ini bisa kita coret Karena sama Jadi R1 itu sama dengan 4R0 Nah ini artinya laju reaksinya itu akan diperbesar 4 kali Nah berdasarkan hasil perhitungan tersebut Maka diperoleh kesimpulan berupa data Yaitu yang A Order reaksi terhadap A adalah 1 Kemudian yang B Order reaksi terhadap B adalah 2 Jadi order reaksi totalnya adalah 3 Nah yang D Perubahan laju reaksinya Jika konsentrasi B tetap dan konsentrasi A diperbesar 3 kali adalah Laju reaksi akan diperbesar 3 kali Kemudian yang E Perubahan laju reaksi Jika konsentrasi A tetap dan konsentrasi B diperbesar 2 kali Adalah laju reaksinya akan diperbesar 4 kali Terima kasih telah menonton!